Allah itu Tuhan bukan. Maha kuasa tidak. Maha segalanya tidak. Baik, semua yang bersumber dari Allah benar tidak. Yakin? Baik, sekarang Allah tampilkan. Aku beri contoh, kata Allah. Siapa yang membentangkan bumi? Siapa yang menciptakan bumi? Membentangkan di dalamnya semua yang ada di bumi sehingga nyaman untuk dijalani aktivitas di dalamnya. Siapa? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menumbuhkan ketumbuhan? Kalau Anda yakin semua itu dari Allah, lantas kenapa Anda menyoal firman Allah? Sekarang kita akan belajar tentang logika berpikir. Pelan-pelan. Jadi kalau kita ngaji tafsir dengan benar, itu pasti cerdas. Ya, dan cara berpikirnya itu jadi runtut, terukur. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin gambarkan begini dulu. Saya ingin kasih contoh sebentar ya. Anda bekerja di satu perusahaan, kemudian ada pimpinan misalnya. Lalu pekerjaan Anda sudah berlangsung selama lima tahun. Dalam lima tahun itu, banyak pengalaman yang telah diberikan oleh pimpinan. Diberikan arahan, diberikan petunjuk, diberikan bimbingan. Setelah itu dicukupkan berbagai hal kebutuhan, diterangkan. Ini, dampaknya begini, kerjakan ini, hasilnya akan begini. Ya, engkau kerjakan begini, yang didapatkan akan seperti ini. Sehingga pekerjaan Anda terasakan dari pengalaman itu. Dapat sesuatu, sukses berjalan. Kemudian, pada tahun yang ke-6, masuk awal tahun yang ke-6, mulai ada arahan pimpinan yang Anda debat misalnya. Ya, ketika mengarahkan kerjakan seperti ini ya, lalu Anda mengatakan, wah itu nggak bagus demikian. Ya, boleh jadi nanti akan begini-begini. Itu nggak benar. Apalagi misalnya, Anda menyangkalnya tarik argumentasi. Saya nggak mau begitu lah, ya. Saya nggak mau, nggak mau saja misalnya. Maka pimpinan mengatakan, eh, bukankah lima tahun yang lalu, yang kebelakang itu, kan sudah kamu rasakan. Kalau kamu begini, nanti akan seperti ini. Bukankah aku sudah berikan bimbingan kepadamu, dan kamu rasakan? Bukankah sudah aku berikan nasihat kepadamu, dan kamu mengetahuinya? Bukankah ketika kipas angin dinyalakan, bunyinya mulai terdengah? Tadi nggak ada, kan ya? Bagaimana kalau dimatikan saja, supaya saya nggak bersaing? Baik, Alhamdulillah. Bukankah bunyinya sudah tidak ada, gitu ya? Ini masih ada. Nah, jadi pimpinan ini ingin menerangkan semua kontribusi yang telah dirasakan oleh bawahannya. Ya? Telah dirasakan oleh orang yang mengikutinya selama ini. Dan dijelaskan, dan itu terasa. Memang sudah dirasakan, dinikmati, dijalani, dan sebagainya. Kira-kira, kalau ada orang berargumentasi dengan Anda, dan menampilkan segala yang telah kita rasakan, manfaatnya, hasilnya, masih bisa menolak nggak argumentasinya? Masih bisa menyoal nggak? Ya? Atau Anda datang kepada orang tua, mendebat kepada orang tua sesuatu, lalu ibu Anda mengatakan, kan Mama yang mengandung kamu, melahirkan kamu, merawat kamu, sudah memberikan arahan kepada kamu, Mama sudah mengalami semua ini, kamu akan ke tempat itu, Mama sudah pernah ke sana, kan sudah Mama tunjukin juga, kenapa mau maksa ke sana? Kalau sudah dirasakan, diberikan penjelasan dengan nyata, dan kita rasakan sendiri, apakah masih mungkin kita menyoal? Oke, sekarang, dengan cara yang sama, dengan argumentasi yang sama, dengan logika dan cara berpikir yang sama, ada orang-orang yang menyoal Al-Quran, Al-Quran itu firman siapa? Oke, satu, premisnya satu, Al-Quran firman Allah, oke, Allah itu Tuhan bukan, Maha Kuasa tidak, Maha Segalanya tidak, baik, semua yang bersumber dari Allah benar tidak, yakin? Baik, sekarang Allah tampilkan, aku beri contoh, kata Allah, siapa yang membentangkan bumi? Siapa yang menciptakan bumi? Membentangkan di dalamnya, semua yang ada di bumi, sehingga nyaman untuk dijalani aktivitas di dalamnya, siapa? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menumbuhkan ketumbuhan? Kalau Anda yakin semua itu dari Allah, lantas kenapa Anda menyoal firman Allah? Maka dari itu, ketika ada orang-orang yang menyoal firman Allah, dan disebutkan di ayat 1 sampai dengan 3, yang pekerjaannya cuma iseng nyoal, iseng nyoal, iseng nyoal, dan diingatkan di ayat yang keempat dan kelima, tidak mampu juga untuk meredam apa yang mereka lakukan, maka disentuh bagian terakhir, yang pertama kan sudah bagian tertinggi di hatinya, diminta untuk mengingat kepada Allah kan, tidak sadar juga, maka dicek, sebenarnya orang itu berpikir atau tidak, maka diceklah kemudian sisi akalnya, intelektualitasnya, jadi yang akan kita jalani, dan kita dapati orang-orang yang seringkali menyoal itu, itu kita akan bisa uji, yang pertama, mereka itu satu, apakah punya keimanan tidak dalam hatinya, dalam jiwanya, apa masih punya hati untuk bisa merasakan, yang kedua, kalau yang pertama tadi, konektivitasnya dengan Tuhan, masa iya sih ada haba, menyoal Allah, menyoal Tuhannya sendiri, jadi ditanya, ini sebenarnya punya hubungan baik tidak dengan Tuhannya, atau yang kedua, kalau memang dia merasa tidak bertuhan, atau tidak punya hubungan baik dengan Tuhannya, masih berakal tidak, karena hanya hewan yang tidak berakal, kalau ada burung beok menyoal sesuatu, namanya beok, tetap hewan, tapi kalau anda kan manusia punya akal, perbedaan antara manusia dengan hewan itu, terletak kepada akalnya, maka di ayat yang ke-6 sampai ke-14, disebutkan dulu, jalan untuk logika berfikir, supaya dia merenungkan, eh masih punya akal tidak, jelas, kalau diberikan hati tidak berfungsi, diberikan akal tidak difungsikan, nih, hati-hati dengan ancaman yang mungkin didapatkan, saat kau berpulang kepada Allah, makanya nanti ayat ke-15, dan seterusnya, berisi tampilan, tampilan jawaban, bagi orang yang masih bertahan, maaf dengan keburukannya, sampai tidak memfungsikan akal dan hati, jadi kalau ada orang beraktifitas, baik dengan lisan ya, pekerjaannya, tindakannya, dan tidak menggunakan akalnya, untuk berfikir dari apa yang ia kerjakan, itu mau korupsi, dia tidak mikir apa dampak dari korupsi itu, mau mencuri, dia tidak berfikir apa dampak dari pencurian itu, dan dia tidak menggunakan hatinya, nuraninya ketika mengerjakan perbuatan maksiat itu, apa yang akan dia dapatkan, saat dia berpulang kehadapan Allah, Terima kasih telah menonton!